Hai 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 selamat datang di channel hiburan populer Jalan cerita yang menarik dan deretan pemeran kelas atas adalah salah dua hal menarik dalam drama The King Eternal Monarch Namun ada satu lagi nih yang mungkin bikin kalian penasaran Yang mimin maksudkan adalah sejumlah adegan ketika sang raja dan perdana menterinya mengenakan sesuatu hal yang serupa dengan topeng Rupanya itu adalah perangkat teknologi LED yang berfungsi sebagai masker wajah Nah penasarankah kalian lebih jauh tentang fitur masker ini? Kalau iya langsung saja ya kalian simak video hari ini Trend Masker LED di drama The King Eternal Monarch Namun sebelum kita lanjutkan pastikan ya kalian telah menjadi bagian dari channel ini Dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Agar kamu bisa selalu tahu apa yang tengah trend dan populer saat ini Masker anti-aging LED Max termasuk trend baru dalam dunia kecantikan dan kegantengan yang tengah populer dari Korea sana Berbeda dengan sit-max maupun skincare masker lainnya Masker LED berbentuk seperti helm yang super teci Dilansir dari situs Female Daily Masker ini bermanfaat untuk mengatasi permasalahan kulit Seperti mencegah keriput pada leher Serta menahan produksi minyak berlebihan pada wajah Selain itu terdapat sekitar 1026 LED lights pada helm ini Yang bisa mengembalikan keremajaan pada kulit Nah LED Masker ini bernama Cell Retons Platinum LED Max Yang digunakan oleh Raja Igun Yang mampu membantu membuat kulit menjadi lebih cerah, kencang, serta jauh lebih awet mudah Brand Ambassador Diinfokan oleh laman Popela, Cell Retons adalah brand kecantikan ternama Korea Yang konsisten untuk terus mengembangkan teknologi masker LED Untuk memperkenalkannya, brand ini menggandeng artis papan atas seperti Park Seo Joon, Kang Sora dan juga termasuk Kim Min Ho Sebagai brand ambisadornya Jadi bisa disebutkan bahwa produk ini merupakan produk placement di drama The King alias pesan sponsor Nah hal itu tentu saja karena sang pemeran utama yakni Min Ho adalah brand ambisador produk ini Cara Penggunaan Cell Retons LED Max ini ternyata penggunaannya juga cukup mudah Dituliskan laman Female Daily, masker ini digunakan setelah mencuci muka Kemudian mengaplikasikan serum atau empol ke wajah Selanjutnya nyalakan alat dengan menggunakan tombol sensor di bagian kepala Gunakan 3-7 kali selama 1 minggu untuk hasil yang optimal Nah kalau kamu sedang terburu-buru, kamu juga bisa pilih fast mode yaitu penggunaan masker cukup selama 9 menit saja Kemudian setelah helm dilepas, gunakan kembali empol atau lanjutkan dengan skincare rutin kalian Harga Fantastis Untuk memperoleh seluruh manfaat dari produk ini Menurut situs Popela, kamu bisa menyiapkan gocek 2.100 USD atau sekitar 30 juta rupiah Nah untuk tipe platinumnya, tersedia dalam dua warna saja yaitu hitam dan putih Nah gengs, jika kalian pengen secantik sang perdana menteri atau setampan raja Apakah kalian rela merogoh kocek hingga 30 jutaan? Hmm, tentu saja bagi sebagian orang harga itu terasa amat mahal Tapi bagi sebagian yang lain lagi, harga itu tentu saja tak memberatkan Oke deh gengs, terima kasih ya sudah menonton hingga akhir Klik like, share dan tuliskan pendapatmu di kolom bawah sana Sampai ketemu besok, bye! Terima kasih sudah menonton!